Awal mula Kabupaten Pringsewu berawal dengan berdirinya sebuah perkampungan bernama Marga Kaya pada 1738 yang dihuni masyarakat asli suku Lampung, Pubian. Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Meskipun masuk dalam salah satu kabupaten Pringsewu ditempati oleh berbagai suku kids. Selain itu ada berbagai fakta menarik lainnya loh. Yuk kita cari tahu sebelum kita lanjut videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sejarah Awal mula Kabupaten Pringsewu berawal dengan berdirinya sebuah perkampungan bernama Marga Kaya pada 1738 yang dihuni masyarakat asli suku Lampung, Pubian. Pada 1925, kelompok masyarakat dari Pulau Jawa melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda juga membuka permukiman baru dengan menebang hutan bambu yang cukup lebat di sekitar perkampungan tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang ditebang, oleh masyarakat desa menamakannya tempat baru ini Pringsewu yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya bambu seribu, termasuk daerah pertanian. Pringsewu masih luas dengan sektor pertanian seperti sawah, ladang, padi organik, jagung, sayur mayur, serta ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, dan juga kacang hijau. Kabupaten Pringsewu memiliki ketersediaan lahan yang luas dan subur sehingga sangat baik untuk pengembangan tanaman palawija seperti tomat, cabai, sayur mayur, dan tanaman palawija lainnya. Mengeluarkan aplikasi Gerbang Ikan Desa Gerbang Ikan Desa merupakan sebuah aplikasi sebagai sarana pendukung dan sumber informasi bagi pengusaha perikanan untuk mengembangkan usahanya, Bendungan Wai Sekampung. Pembangunan Bendungan Wai Sekampung merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air dan irigasi untuk mendukung produksi pertanian berkelanjutan. Enggak hanya berpotensi sebagai air baku, energi pengendalian banjir saja, tapi sekaligus tempat untuk menumbuhkan ekonomi lokal termasuk di bidang pariwisata. Tempat ini juga menyediakan ruang terbuka hijau serta bangunan-bangunan yang memiliki desain arsitek simbol Lampung seperti kopiah dan siger. Tempat wisata menarik Ada berbagai destinasi wisata menarik di Pringsewu. Contohnya, tempat wisata religi umat katolik Goa Maria Padangbulan, Taman BMJ atau Bina Jaya Mandiri, Tugu Gajah Barbel atau Patung Gajah Angkat Besi dan lainnya. Makanan Kuliner Ada beragam makanan kuliner di Pringsewu, salah satunya mie teluk yang bertekstur lembut. Ciri khas kuliner ini ada pada kuah dan sambalnya. Kuah mie teluk hanya diracik dari bumbu rempah-rempah tanpa menambahkan penyedap rasa, sedangkan sambalnya punya cita rasa khas. Nah, itulah fakta menarik Pringsewu berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu fakta menarik Swiss. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.